Kembali di Jurnal Siang Momirsa, pelaku usaha minyak dan gas bumi mendesak pemerintah untuk mempercepat sosialisasi dan realisasi penyerahanaan perizinan sektor hulu migas di seluruh kementerian dan lembaga. Karena proses yang selama ini memakan waktu hingga 2 tahun menyebabkan lifting minyak nasional terus menurun. Menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, Asper Migas Heru Wijatmiko, saat ini proses perizinan sektor migas mencapai lebih dari 200 izin. Heru berharap izin usaha migas yang diklaim pemerintah telah dipangkas menjadi hanya 42 izin segera direalisasi. Sementara itu pengamat energi Marwan Batubara mengatakan pemerintah harus memperbaiki sejumlah birokrasi yang menghambat demi menggenjot produksi migas nasional. Indonesia itu sangat tergantung kepada impor migas dari asing. Dua per tiga, satu juta koma dua barrel kita impor setiap kali. Satu kali saja ada tanker sepenuhnya sulit atau ada problem, maka Indonesia akan kesulitan mungkin kalau satu tanker tidak datang bisa 3-4 hari kita gelap sebagian potongan besar. Lagi bisa kita dapatkan dari investor. Nah cuma investor ini akan tertarik melakukan eksplorasi atau investasi sepanjang kita juga punya aturan yang jelas, benar-benar diterapkan, lalu ada insentif, kemudian masalah birokrasi perizinan itu yang selama ini menghambat itu bisa diselesaikan. Kalau tidak ya akan sama saja, kita bikin lembaga apapun yang baru tapi tidak diiringi dengan aturan main dan komitmen yang kuat.